salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita mari sidang jemaat Tuhan tetap semangat tetap bersyukacita lewat renungan iman kita makin bertumbuh dan kita dibaharui dalam Tuhan namun sebelumnya kita memuji Tuhan kita katakan kepada Tuhan kau berfirman apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasihmu Tuhan lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang curam tak pernah ku lagukan janjimu Tuhan kau berfirman dan sembuhkan ku kau bersabda dan selamatkan ku tiada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu amin firman Tuhan untuk hari ini dari satu raja-raja pasal satu ayat satu sampai ayat yang ke sepuluh demikianlah firman Tuhan Raja Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin lalu para pegawainya berkata kepadanya hendaklah dicari bagi Tuhan ku Raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat Raja biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan Tuhan ku Raja menjadi panas maka di seluruh daerah Israel dicari lah seorang gadis yang cantik dan didapatlah abisak gadis sunem lalu dibawa kepada Raja gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat Raja dan melayani dia tetapi Raja tidak bersetubuh dengan dia lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata aku ini mau menjadi Raja ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom maka berundinglah ia dengan Yoab anak Jiruya dan dengan Imam Abiyatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Natan dan Shimei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia sesudah itu Adonia mempersembahkan domba lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Johelet yang ada di samping Enrogel lalu mengundang semua saudaranya anak-anak raja dan semua orang Yehuda pegawai-pegawai raja tetapi Nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya demikianlah firman Tuhan tema kita pada hari ini adalah ambisi yang salah seorang terkasih ambisi diartikan sebagai keinginan hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu seperti contohnya pangkat kedudukan atau melakukan sesuatu ini adalah arti daripada ambisi seorang jemaah Tuhan kita dapat ambil contoh contoh ambisi ambisi materi contohnya contohnya seperti ingin memiliki banyak uang seperti berlibur ke tempat yang bagus dan sebagainya itu adalah salah contoh ambisi materi ambisi karil dalam pekerjaan orang yang ingin mencapai puncak tangga karir seperti musik acting bisnis pertunjukan bisnis dan sebagainya ini adalah ambisi dalam karir ini adalah suatu dorongan yang datang dari dalam diri kita silang jemaah Tuhan itu adalah arti ambisi dan contoh-contohnya apa akibat jika memiliki ambisi yang berlebih kadangkan kita memiliki ambisi yang berlebih yang menggubu-gubu begitu silang jemaah Tuhan seseorang dengan sikap ambisius seringnya terlalu fokus pada sesuatu yang dituju dia fokus hal ini bisa mendapat membubani tubuh baik secara fisik maupun mental tidak adanya waktu untuk refreshing atau liburan membuatnya rentan alami angguan mental dia mengalami rentan terhadap penyakit silang jemaah Tuhan stres jadinya ambisi tidaklah selalu buruk sebenarnya ada yang positif ambisinya ada yang negatif ambisinya silang jemaah Tuhan namun jadi bermakna negatif bila dia kaitkan dengan motivasi mementingkan diri sendiri keekuisan sehingga akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya itu itulah yang kita bisa lihat dari Adunia dalam bacaan hari ini silang jemaah Tuhan secara garis keturunan Adunia bisa saja menjadi putra mahkota setelah Amnon dan Absalom tetapi Absalom terbunuh Adunia merupakan garis keturunan terdekat untuk menjadi putra mahkota sebenarnya sementara Salomo adalah anak bunsu Daud namun sedang jemaah Tuhan Nabi Natan dan para pahlawan yang selama ini mendukung kepemimpinan Daud tidak tinggal dia melihat ambisi Adunia yang berbahaya itu maka Natan bersama Betseba mengingatkan Raja Daud mengenai janji yang pernah ia berikan bahwa Salomolah yang akan mewarisi takannya mengapa sedang jemaah Tuhan Daud memilih Salomo sebagai pewaris karena Salomo merupakan anak yang dikasihi Allah yang merupakan tanda anugrah berarti yang dikasihi Allah adalah Salomo satu-satunya yaitu Salomo itu adalah artinya yang dikasihi Allah yang damai sejahtera ada padanya mungkin saja sedang jemaah Tuhan Adunia menyadari hal itu namun Adunia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menggantikan Raja Daud karena Raja Daud dia sudah tua sakit-sakitan dia berpikir dia akan menggantikan ayahnya ambisi yang sebenarnya saksa saja sebenarnya dari Adunia ternyata hendak diwujudkannya dengan cara yang tidak terpuji sedang jemaah Tuhan ini jadi membongkar motivasi Adunia menjadi Raja yaitu mendapatkan kekuasaan agar diberkuasa andai Adunia berhasil menjadi Raja bisa dibayangkan bagaimana ia akan menyingkirkan semua orang yang berpotensi menjadi saingannya termasuk keluarganya sendiri sebagaimana yang sudah diantisipasi oleh Nathan dia mengantisipasi bahwa Adunia ini akan berbuat tidak baik untuk keluarganya mengapa cara Adunia salah sedang jemaah Tuhan karena selama Daud menjadi Raja tindakan Adunia mengangkat diri sebagai Raja merupakan tindangan makar sebenarnya yang melawan ayahnya melawan pemerintahan yang sah Raja yang sah sebenarnya disini kita lihat seolah-olah Adunia menganggap Daud sudah mati tidak ada sehingga ia berhak naik tahta karena dia anak yang paling tua kecuali jika Daud mengangkat sebagai Raja bersama-sama dengan para pembesar para 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 nabi belajar dari Adunia sedang jemaah Tuhan jangan biarkan ambisi dengan motivasi salah menguasai kita karena tindakan mengalalkan segala cara tidak berkenan kepada Tuhan kita akan hancur olehnya oleh ambisi kita sendiri sebaliknya puaskan diri anda dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita terkadang sedang jemaah Tuhan secara tidak sadar kita juga seperti Adunia yang mengalalkan segala cara agar ambisi kita itu tercapai ini salah disini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini agar kita sadar bahwa ambisi kita yang menggubuk itu ambisi kita yang negatif itu kita ubah menjadi ambisi yang positif untuk memotivasi orang agar juga orang seperti kita ambisi yang positif sedang jemaah Tuhan agar orang melihat kita bahwa kita berhasil di jalan Tuhan dan kita dilihat orang bahwa kita ambisi kita itu diberkati oleh Tuhan saya kira-kira sedang jemaah Tuhan kita akan memiliki ambisi yang positif dalam hidup kita agar pekerjaan rumah tangga lingkungan keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan ambisi kita itu menjadi berkat di tengah-tengah kita semuanya amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kerman hari ini yang mengajarkan kami agar kami tidak memiliki ambisi yang salah seperti adunia kami mau Tuhan memiliki ambisi yang positif yang membangun orang lain dan juga membangun diri kami sendiri dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan lewat kudung yang tinggi dalam lembah yang curang tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan kau berfirman dan sembuhkanku kau bersabda dan selamatkanku tiada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu terima kasih selamat menikmati